Di nararaga ngerealisasikan program polis atlantas Polresta Bandung muka pendaftaran mudik gratis ke 200an warga anuboga KTP Kabupaten Bandung. Anuboga karep balik mudik ke Yogyakarta atau Wakota Tur Kabupaten Sejena di jalur selatan Jawa Anuka Liwatan. Terlancangnya kita program mudik bakal miang poe Juma'ah 5 April 2020 hopat. Sejumlah yang warga ngadeg-degama ke Polresta Bandung kerdaftar jengkula wargana aub dina program mudik gratis. Eta program mudik gratis anubita ratas kumabes polorite dilakonanku saat lantas Polresta Bandung anunya yaga kentil unit armada bes. Dina program mudik gratis tahun 2024 kuotana 200an. Sat lantas Polresta Bandung mitembeyan pendaftaran mudik gratis di Saprak poe Rebo tilu belas Maret 2020 opat. Tepi kaki wari gesaratus opat puluh tujuhan anuda laftar. Pangjujugan akhir tina mudik gratis Polresta Bandung teh muruka kota Yogyakarta. Sarta mangpirang kota Tur Kabupaten Sejena di jalur Kidulen Jawa Barat sarta Jawa Tengah Anuka Liwatan. Dan rancang na etap program mudik gratis tebak kami yang poe Jumaah 5 April 2024. Arlan salah seorang patan dan anu mudik gratis Polresta Bandung ngarasa karojong kuayana etap program. Pangnak itu dirina anu digawe di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung lewih di 2 tahun Katompernaken. Tacan mudik kalemburna di lewak daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih buat Polresta Bandung. Telah mengadakan mudik gratis. Sejuruh ningitu kasat lantas Polresta Bandung kompol mangku anom sutres nonetelaken, prak-prakan ngiyangken tilunit armada bus anubakal ditumpakan ku 200an panumpang teh, rancang na bakal dilakonan secara babarangan, sarta dipimpin secara simbolis ku Polresta Bandung kombes polkus waroibowo, poe Jumaah 5 April 2024. Ini kegiatan mudik gratis yang dilakukan oleh Polresta Bandung merupakan mungkin agenda nasional dan mungkin sudah tahunan. Bapak Kapolresta Bandung mengingatkan kepada kami untuk menginisiasi segera kegiatan ini di tanggal 5 Agustus hari Jumat yang diperkirakan menjadi piknya atau puncaknya perjalanan mudik. Ada rute kemana juga? Rutenya kami fokus di jalur selatan karena nanti kan banyak juga Polresta yang melaksanakan kegiatan mudik gratis dan sebagian sudah menginformasikan banyak yang memilih jalur utara sebagai sarana mudik gratis. Maka kami Polresta Bandung memilih jalur selatan untuk mencoba memfasilitasi warga Kabupaten Bandung yang memiliki tujuan di jalur selatan dengan tujuan akhir di Yogyakarta. Rezitya Prasaja, Bandung TV